Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu dengan video seri metode penelitian kualitatif Topik kali ini kita akan membincangkan, mendiskusikan, memaparkan tentang Identifikasi masalah dalam penelitian kualitatif Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya adalah Ruli Nasrullah Saya adalah penulis buku dari buku yang berjudul Metode Penelitian Jurnalisme Pendekatan Kualitatif Kebetulan saya adalah dosen penelitian media dan kajian budaya di berbagai kampus Yang juga sekaligus penulis buku untuk kajian budaya, digital, dan media sosial Saya lulus dari program S3, kajian budaya dan media dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe Untuk mengikuti seri-seri video yang lainnya Sehingga seri video metode penelitian kualitatif ini akan diikuti secara lebih lengkap Nah, membincangkan tentang identifikasi masalah dalam penelitian kualitatif Kita akan masuk ke dalam fokus penelitian Bahwa layaknya sebuah penelitian baik dengan pendekatan metode kuantitatif maupun kualitatif Fokus penelitian merupakan identifikasi masalah terhadap fenomena atau realitas yang tengah diteliti Oleh karena itu, fokus masalah ini tergantung daripada sudut pandang si peneliti itu sendiri Kenapa? Karena setiap orang dengan latar belakang yang berbeda Dengan pengalaman yang berbeda Dengan jenjang pendidikan yang berbeda Dengan banyaknya sumber-sumber seperti buku dan jurnal yang dibaca Sebagai referensi itu memberikan semacam sudut pandang yang berbeda ketika melihat sebuah fenomena Ataupun realitas yang dijadikan fokus penelitian Ada semacam setidaknya tiga hal yang menyebabkan sudut pandang ini berbeda Pertama adalah ketertarikan pribadi Bahwa setiap orang memiliki hal-hal yang bersifat pribadi yang berbeda dengan orang lain Seperti saya menyukai fenomena budaya-budaya yang ada di media sosial Tetapi ada orang lain yang hanya melihat bahwa media sosial itu sekadar hal-hal yang bersifat visual Ada juga orang lain yang melihat bahwa di media sosial itu fokus pada teks pemaknaan yang muncul Yang kedua kita juga bisa berbicara soal ada momen ataupun hal-hal yang bersifat kekinian Sesuatu yang menarik, sesuatu yang bersifat headline di media masa Sesuatu yang dibincangkan atau di media sosial kita mengenalnya sebagai trending topic dan viral Itu bisa menjadi momen terbaru yang dilakukan oleh si peneliti untuk mengangkat Menjadi sebuah masalah dan fokus penelitian Atau juga yang ketiga bahwa penelitian yang dilakukan merupakan lanjutan dari temuan-temuan penelitian sebelumnya Sudut pandang yang berbeda ini memang menjadi persoalan paling mendasar bagi seorang peneliti ketika dia melihat sebuah objek penelitian Untuk memahami tentang fokus penelitian dan objek penelitian termasuk sudut pandang Marilah sama-sama kita lihat video animasi film anak yang ditayangkan di channel Nusa dan Rara Aduh, gimana ya? Apaan tak? Bentar, bentar, bentar Nah, ini dia ketemu Yeay, akhirnya bisa jual lagi Sembilan lima Sembilan enam Sembilan tujuh Ayo dikit lagi Teh, astagfirullah Aduh Aduh Mantak Nusa harus ngulang lagi deh dari awal Udah sebentar lagi udah mau nyampe seratus Udah sana, sana, sana Gue aja Harus ngulang lagi dari awal Oke, oke Keren Nusa, Rara Iya, Umah Kalian udah bikin PR belum? Nusa udah selesai dari tadi kok, Umah Kalau Rara gak ada PR, Umah Alhamdulillah Kalau siapin buku buat besok? Udah dong, Umah Kalau kasih makan Anta? Udah Ayo Belum, Umah Anta Makan yuk Anta Loh Kok ini ada disini sih? Astagfirullah Rara Lihat Anta gak? Loh Bukannya tadi di luar sama kan Nusa Iya Tadi sama kan Nusa Terus kan Nusa surper Astagfirullah Eh, itu punya aku tuh Sana Orang punya aku juga Anta Tuh, kamu di mana Anta? Anta Dimana kamu? Kamu di mana? Anta O Tak Udah dari Tad Udah sebentar lagi udah mau nyampe seratus Udah kanan, kanan, kanan Anta dimana ya, Ra? Rara kangen Anta Lusa, Rara, maafin kita ya Kita belum berhasil nemuin Anta Hah, Abdul tau Beneran, Dul? Gimana, Dul? Abdul tau, Anta dimana? Pasti Anta kabur gara-gara gak dikasih makan, kan? Abdul jahat Abdul, salah ngomong Abdul gak salah ngomong kok Salah satu penyebab Anta pergi Bisa jadi karena kita lupa memberi makan Mungkin kitanya juga yang lalai merawat Anta Artinya kita jadi kurang bertanggung jawab Maafin Nusa ya Anta Nusa udah nantarin kamu Anta pulang dong Nusa janji Lebih tanggung jawab lagi Anta pulang ya Please, Anta ya Rara kangen semua suaranya Anta Iya, kayak gitu Hah? Dengar itu gak? Aku denger Iya, iya Itu Kayak suaranya Eh, Anta Anta Kau nanti salah Anta ketemu Kau kemana aja sih, kucing kutu Kau kemana aja sih Kita semua pada nyariin kamu, tau Jangan terji lagi ya Iya, iya, iya Maafin kita ya Anta Gimana Anta? Enak Ansa Gadgetnya kurang kenceng Iya, iya Nah, gitu Nah, itu adalah contoh bagaimana sebuah film animasi Tentang Anta yang hilang Ada episode Di mana Tokoh Nusa dan Rara Memiliki peliharaan kucing bernama Anta Kemudian ada beberapa adegan Di mana Anta diabaikan Kemudian Anta itu hilang Sampai akhirnya ditemukan kembali Kembali ke rumah Nah, dari video singkat ini Kita bisa memahami Bahwa banyak topik ataupun fokus penelitian Yang bisa kita lihat dari sebuah film animasi anak dosa dan Rara Bisa kita fokus untuk mengangkat bagaimana tema film animasi Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana jalan cerita dari film animasi ini Kita juga bisa melihat visualisasinya Kita juga bisa melihat persepsi terhadap film animasi Kita juga bisa mengangkat penelitian tentang komentar-komentar yang ada Di dalam akun Youtube tersebut terhadap film animasi Bahkan kita juga bisa mengangkat sebuah identifikasi masalah dari hanya satu episode film ini Soal produksi, praproduksi maupun pasca produksi Itu artinya Ya, ini dikatakan bahwa Setiap objek Setiap fenomena Setiap realitas Itu memiliki sudut pandang yang berbeda Tergantung masing-masing peneliti ingin mengangkat Dan melihat sudut pandang yang mana terhadap sebuah objek penelitian Oleh karena itu Semua topik Itu sebenarnya bisa dipilih oleh peneliti Berdasarkan ketertarikan Pada aspek-aspek tertentu Yang dipilihnya Menjadi sebuah identifikasi Ataupun fokus permasalahan Nah ini menjadi catatan penting Oleh karena itu Ketika kita membincangkan tentang identifikasi masalah Kita akan berbicara faktor mengapa Mengapa kita mengambil penelitian soal pasca produksi Dari film animasi Nusa dan Rara tadi Mengapa kita mengambil soal visualisasi Identitas-identitas yang bermain Dan ditampilkan dalam film Nusa dan Rara ini Oleh karena itu Patut dipahami kembali bahwa Dalam metode penelitian kualitatif Faktor mengapa itu menjadi landasan Yang paling penting Untuk melihat identifikasi masalah Dari fenomena Ataupun realitas yang diteliti Karena itu Mengapa Tidak lagi sekadar menjadi masalah Atau pertanyaan penelitian saja Namun Mengapa Menjadi landasan berpikir Atau argumen Dari latar belakang proposal Atau hasil penelitian Artinya yang ingin dikatakan disini adalah Ketika kita mengangkat sebuah sudut pandang tertentu Kita pasti akan merumuskan Memfokuskan Mengidentifikasi Masalah apa yang muncul Dalam objek penelitian Di film animasi tadi Sebagai sebuah contoh Tetapi Sebelum kita masuk Kedalam area Pertanyaan-pertanyaan Penelitian Maka kita harus menjawab Terlebih dahulu Mengapa kita Menggunakan animasi ini Dan memakai sudut pandang ini Untuk membuat sebuah Identifikasi masalah Ini menjadi penting Karena mengapa Merupakan Hal yang Dianggap Sebagai intisari Dari pembuatan Latar belakang Sebuah proposal Atau sebuah penelitian Aspek mengapa Menjadi jawaban Dari Pentingnya Melakukan penelitian ini Oleh karena itu Kita mesti pahami juga Bahwa Mengapa Sebagai latar belakang Itu sebenarnya Menguraikan Objek penelitian Dengan argumen Dan alasan Sehingga dianggap penting Dan dalam konteks tertentu Penelitian yang dilakukan Itu berbeda Dengan penelitian yang lain Kata penting di sini Kata penting di sini Bukan menurut peneliti saja Melainkan Juga menurut orang lain Dalam hal ini Penguji Pembimbing Secara akademik Sebagai contoh Yang bisa kita ungkapkan Ketika kita ingin meneliti Sebuah novel Sebagai sebuah bacaan Yang bersifat fiksi Mengapa kita Mengambil novel tersebut Sebagai sebuah bacaan Kalau alasan Kepentingannya itu Adalah Ceritanya Bagus Alur ceritanya Ada flashbacknya juga Penggambaran tokoh-tokohnya Itu juga menarik Topik yang dianggap Juga menarik Itu dianggap Sebagai tidak penting Kenapa? Karena ketertarikan orang Membaca sebuah novel Itu masing-masing Sangat berbeda Ada orang yang suka Novel thriller Ada orang yang suka Novel science fiction Ada yang suka novel Perjalanan Ada yang suka novel Yang misteri Seperti itu Atau romantis Nah ketertarikan kita Itu pasti Dianggap tidak satu frekuensi Dengan orang lain Bahkan ada juga Bisa jadi Penguji Ataupun Pembimbing Itu tidak suka Membaca hal-hal Yang berisipas fiksi Oleh karena itu Ketika kita membuat Sebuah latar belakang Ataupun alasan Untuk melakukan Urayan Terhadap Ojek peneliti Yang kita angkat Kita harus Menemukan Satu titik Temu Sebuah Kata kunci Yang juga Bisa diterima Oleh orang lain Jawaban terhadap Jalan ceritanya Bagus Belum tentu juga Akan dianggap Sama Ketika orang lain Membaca novel Yang kita baca Sebagai objek Penelitian Tetapi Jawaban Yang mengatakan Bahwa Novel ini Sudah bestseller Dicetak Lebih daripada 20 kali Kemudian Diangkat Dalam Film Layar lebar Di bioskop Mendapatkan Penghargaan Di ajang-ajang Penghargaan Film Baik di daerah Lokal Di nasional Maupun internasional Itu adalah Frekuensi yang sama Kata kunci Yang penting Yang juga Bisa diterima Orang lain Dibandingkan Ketika kita Bercerita soal Bahwa Novel ini Jalan ceritanya Bagus Tokoh-tokohnya Dideskripsikan Dengan cukup baik Oleh karena itu Untuk Membuat Sebuah Latar belakang Yang memuat Identifikasi Masalah Kita tidak hanya Fokus pada Masalah Penelitian Yang kita Angkat Tidak hanya Fokus Untuk Merumuskan Pernyataan Masalah Semata Tetapi Sebelum itu Sebagai dasar Yang paling penting Kita harus Bisa Menguatkan Alasan Alasan Ketertarikan Kita Untuk Mengangkat Fokus Masalah Tersebut Kalau bercerita Soal Animasi Tadi Cerita Tentang Binatang Yang hilang Binatang Kesayangan Berupa Kucing Yang hilang Kemudian Perilaku Pemiliknya Yang lupa Memberikan Makan Animasi Itu Sebenarnya Adalah Duplikasi Dari cerita Cerita Yang sudah Berkembang Di tengah Masyarakat Bisa Jadi Ada Animasi Animasi Lain Atau Film Film Lain Yang sejenis Di luar Negeri Di tempat Yang lain Di saluran Yang lain Lalu Pertanyaan Penting Kenapa Harus Ini Karena Ceritanya Standar Ceritanya Biasa Oleh Karena Itu Kita harus Menemukan Dulu Sama Seperti Tadi Ketika Kita Berbicara Tentang Novel Romantis Seseorang Yang melakukan Adventure Naik Gunung Sering Naik Gunung Sering Mengunjungi Di berbagai Daerah Tiba-tiba Ketemu Dengan Lawan Jenisnya Dan Mereka Jatuh Cinta Itu Adalah Cerita Yang Sebenarnya Duplikasi Dari Cerita Cerita Yang Lain Meskipun Setting Berbeda Tetapi Banyak Memiliki Kesamaan Nah Pentingnya Itu Dimana Inilah Yang Terkadang Menjadi Batu Sandungan Ketika Seseorang Menyelesaikan Proposal Penelitian Melakukan Uji Proposal Penelitian Ketika Ditanya Oleh Para Penguji Mengapa Objek Ini Penting Dan Dipilih Oleh Karena Itu Saya Ulangi Sekali Lagi Persoalan Mengapa Sebagai Dasar Itu Harus Membangun Sebuah Struktur Argumen Yang Cukup Kokoh Bangunan Argumentasi Yang Cukup Kuat Sehingga Bisa Meyakinkan Orang Lain Dalam Konteks Ini Para Penguji Maupun Pembimbing Bahwa Objek Penelitian Ini Juga Penting Diteliti Dan Memilih Kealasan Yang Cukup Baik Untuk Diteliti Atau Bahasa Sederhananya Seperti Ini Secara Akademik Bahwa Ada Kekosongan Ada Sesuatu Yang Yang Berbeda Ada Sesuatu Yang Unik Sehingga Ini Harus Diteliti Nah Ketika Kita Berbicara Hal Tersebut Maka Kita Akan Berbicara Soal Teori Apakah Penelitian Itu Beranjak Dari Teori Terkait Dengan Identifikasi Masalah Dalam Penelitian Kualitatif Sebenarnya Pada Dasar Dan Sifat Alamiahnya Penelitian Kualitatif Itu Memiliki Ciri Khas Dengan Memulai Dari Fenomena Atau Realitas Yang Diteliti Bukan Berdasarkan Teori Ataupun Konsep Konsep Artinya Secara Sederhana Bisa Kita Pahami Bahwa Melakukan Penelitian Dengan Metode Kualitatif Si peneliti Sudah Harus Terjun Terlebih Dahulu Untuk Melihat Fenomena Dan Realitas Yang Menjadi Data Penelitian Peneliti Harus Memahami Dulu Dan Menemukan Terlebih Dahulu Objek Yang Menjadi Riset Itu Memiliki Data Yang Bisa Digali Lebih Dalam Dan Lebih Dalam Lagi Menemukan Informan Informan Yang Bisa Memberikan Jawaban Terhadap Identifikasi Masalah Dan Jawaban Itu Ditanya Berulang Kembali Ditanya Berulang Kembali Terhadap Informan Itu Sehingga Mendapatkan Sebuah Jawaban Yang Benar-benar Menjadi Data Bersih Dalam Sebuah Penelitian Kenapa Ini Penting Karena Ini Terkait Dengan Sikap Peneliti Dalam Penelitian Kualitatif Ketika Kita Berbicara Tentang Teori Ataupun Konsep Konsep Dalam Identifikasi Masalah Dengan Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Itu Beranjak Dari Identifikasi Masalah Yang Ditemukan Penelitian Dan Bukan Mencari Praktik Teori Di Lapangan Ini Jelas Bahwa Penelitian Kualitatif Tidak Dirancang Diarahkan Untuk Melihat Bagaimana Teori Teori Atau Konsep Konsep Dan Kategorisasi Yang ada Di Teori Itu Berlaku Di Lapangan Karena Pada Dasarnya Setiap Teori Itu Hanya Menjelaskan Satu Kasus Satu Fenomena Satu Realitas Itu Yang Sangat Berbeda Yang Tidak Bisa Yang Tidak Bisa Diterapkan Terhadap Fenomena Yang Lain Teori Hanya Berlaku Terhadap Satu Fenomena Oleh Karena Itu Penelitian Dengan Metode Kualitatif Temukan Terlebih Dahulu Objek Penelitian Data Datanya Bukan Beranjak Dari Teorinya Apa Konsep Apa Kategori Apa Baru Menemukan Realitas Di Lapangannya Itu Seperti Apa Praktiknya Yang Kedua Bahwa Teori Bagi Peneliti Dengan Menggunakan Metode Kualitatif Dia Harus Bersifat Objektif Peneliti Hendaknya Objektif Melihat Fenomena Atau Realitas Dan Tetap Memelihara Rasa Curiga Terhadap Fokus Penelitian Dan Jawaban Informan Ataupun Temuan Peneliti Tidak Hak Tidak Serta Merta Tidak Serta Merta Sudah Dibuat Satu Rel Yang Dia Tidak Boleh Lepas Dari Rel Itu Dalam Melakukan Penelitian Karena Sifat Teori Dalam Penelitian Kualitatif Itu Bukan Sifat Yang Baku Yang Tidak Bisa Berubah Ubah Penggunaannya Dalam Metode Penelitian Kualitatif Karena Bisa Jadi Ketika Seorang Peneliti Sudah Menentukan Satu Teori Maupun Konsep Yang Dipakainya Kenyataan Di Lapangan Tidak Sama Atau Bahkan Bertolak Belakang Yang Paling Lebih Dikatakan Sebagai Tidak Objektif Adalah Si Peneliti Sudah Membuat Sebuah Frame Sebuah Arahan Sebuah Pandangan Sebuah Fokus Yang Langsung Mengarahkan Dirinya Secara Sadar Maupun Tidak Sadar Untuk Ya Untuk Menguraikan Atau Mendiskripsikan Bagaimana Teori Itu Yang Berada Di Lapangan Artinya Ya Artinya Ya Dalam Melakukan Metode Penelitian Kualitatif Di Sebuah Penelitian Kesampingkan Terlebih Dahulu Teori Dan Konsep Konsep Peneliti Harus Terjun Kelapangan Peneliti Harus Menemukan Identifikasi Masalah Melihat Objek Penelitiannya Mengumpulkan Dan Menggali Data-data Yang Didapat Sehingga Ya Sehingga Sebuah Teori Itu Hanya Sebagai Sebuah Diskusi Dalam Penelitian Yang Dilakukan Bahkan Tidak Menutup Kemungkinan Sebuah Penelitian Kualitatif Tertentu Itu Bisa Menghasilkan Teori Baru Atau Menggugurkan Teori Sebelumnya Ya Ini Penting Nah Pertanyaan Selanjutnya Bisakah Identifikasi Masalah Beranjak Dari Teori Nah Ketika Kita Berbicara Soal Teori Maka Definisi Yang Bisa Kita Pahami Bahwa Teori Itu Dipandang Sebagai Sebuah Konstruksi Ciptaan Manusia Dengan Demikian Teori Bersifat Relatif Dalam Arti Tergantung Pada Ya Tergantung Pada Cara Pandang Si Teori Itu Sendiri Ya Tergantung Dari Cara Pandang Teori Itu Sendiri Oleh Karena Itu Yang Patut Kita Pahami Sifat Dan Aspek Hal Yang Diamati Serta Kondisi Kondisi Lain Yang Mengikat Seperti Waktu Tempat Dan Lingkungan Sekitarnya Itu Bersifat Relatif Itu Memiliki Ketergantungan Nanti Kita Akan Membicarakan Khusus Tentang Apa Itu Teori Nah Kembali Lagi Ke Sebuah Pertanyaan Bisakah Saya Ingin Memulai Sebuah Penelitian Saya Ingin Menulis Sebuah Proposal Penelitian Yang Saya Ajukan Untuk Skripsi Tesis Ataupun Disertasi Bisa Nggak Saya Mulai Dari Teori Secara Tegas Dikatakan Bahwa Pertama Pada Prinsipnya Pendekatan Kualitatif Itu Beranjak Dari Identifikasi Masalah Dan Bukan Mencari Praktik Teori Maupun Konsep Jadi Sudah Jelas Dalam Metodologi Penelitian Kualitatif Hendaknya Kita Memulai Dari Sesuatu Yang Bersifat Bebas Murni Tanpa Campur Tangan Apalagi Frame Di Otak Dan Benak Kita Itu Sudah Terarahkan Terhadap Satu Teori Tertentu Untuk Melihat Sebuah Objek Penelitian Untuk Menguraikan Identifikasi Masalah Untuk Menggunakan Teknik Analisis Yang Bisa Menghasilkan Temuan Penelitian Berdasarkan Data Data Yang Ada Jadi Prinsipnya Sudah Jelas Dalam Metode Penelitian Kualitatif Yang Digunakan Untuk Penelitian Kesampingkan Terlebih Dahulu Teori Karena Itu Tadi Teori Itu Bisa Berubah Bisa Relatif Bahkan Bisa Bertolak Belakang Dengan Temuan Yang Ada Di Lapangan Yang Selanjutnya Adalah Meskipun Demikian Untuk Peneliti Pemula Biasanya Ini untuk Mengerjakan Skripsi Ada Kebiasaan Dosen Yang Mengarahkan Mahasiswa Untuk Mencari Teori Sebagai Landasan Dalam Melakukan Penelitian Termasuk Mencari Identifikasi Masalah Artinya Ini Sebenarnya Adalah Kebiasaan Yang Dilakukan Agar Mahasiswa Tidak Terlalu Kebingungan Untuk Menjalankan Sebuah Penelitian Karena Sifatnya Pendulisan Skripsi Itu Adalah Mendeskripsikan Realitas Biasanya Seperti Itu Maka Tak Heran Kalau Sandainya Ada Dosen Yang Menganjurkan Kepada Mahasiswa Untuk Membaca Buku A Buku B Penelitian C Dan Penelitian D Untuk Melihat Bagaimana Si Sebuah Identifikasi Masalah Terhadap Ojek Penelitian Itu Bagaimana Si Operasionalisasinya Ketika Ingin Melakukan Penelitian Bagaimana Si Pertanyaan Pertanyaan Yang Muncul Untuk Mengorek Dan Menggali Data Dari Informan Informan Penelitian Saran Seperti Ini Pada Dasarnya Ditujukan Untuk Hal-hal Seperti Tadi Untuk Memberikan Gambaran Besar Kepada Mahasiswa Terutama Di S1 Bagaimana Dia Melakukan Penelitian Dari Objek Yang Diteliti Dan Identifikasi Masalah Terhadap Objek Tersebut Tetapi Sayangnya Kebiasaan Ini Cenderung Dilakukan Dengan Mengambil Teori-teori Yang ada Di dalam Buku Maupun Jurnal Atau Penelitian Yang Lain Ditaruh Dalam Penelitian Kemudian Barulah Dia Melakukan Penelitian Berdasarkan Kategori Konsep Konsep Yang Ada Di Dalam Kutipan Yang Dipakai Oleh Mahasiswa Tersebut Oleh Karena Itu Kita Harus Memahami Bahwa Resikonya Adalah Mahasiswa Cenderung Misalnya Membuat Kategori Sesuai Dengan Teori-teori Yang Ada Meski Ini Tidak Sepenuhnya Menyalahi Namun Seringkali Mahasiswa Terjebak Pada Kerangka Pasti Yang Mengarahkan Secara Sadar Maupun Tidak Mulai Dari Pelaksanaan Sampai Hasil Penelitian Bahkan Pertanyaan Pertanyaan Yang Muncul Dalam Rumusan Masalah Yang Muncul Dalam Proses Wawancara Dan Menggali Data Terhadap Informan Itu Cenderung Sama Nah Oleh Karena Itu Kita Harus Pahami Bahwa Tugas Terpenting Dalam Menulis Proposal Adalah Mengidentifikasi Masalah Dan Memberikan Argumen Bahwa Masalah Ataupun Objek Penelitian Itu Penting Dilakukan Jangan Jangan Sampai Nanti Identifikasi Masalahnya Meskipun Itu Dikembalikan Kepada Si Peneliti Itu Sendiri Bahwa Pentingnya Hanya Dipahami Oleh Si Penelitinya Bukan Dipahami Oleh Orang Lain Oleh Peneliti Lain Oleh Dosen Lain Sehingga Saya Ulang Kembali Di Penjelasan Pada Awal Video Ini Bahwa Pentingnya Melihat Sebuah Masalah Itu Harus Sama Frekuensinya Dengan Orang Lain Karena Setiap Orang Lain Memiliki Pola Pandang Dan Kertertarikan Yang Berbeda Beda Kesamaan Ini Haruslah Disesuaikan Dengan Apa Yang Bisa Dalam Tanda Petik Diterima Oleh Dosen Jangan Sampai Sebuah Kepentingan Dari Objek Penelitian Yang Diidentifikasi Menjadi Fokus Penelitian Dalam Metode Penelitian Kualitatif Itu Hanya Berdasarkan Diri Sendiri Berdasarkan Pengamatan Sendiri Yang Tidak Bisa Meyakinkan Dosen Penguji Proposal Maupun Dosen Pembimbing Dan Dosen Lainnya Terhadap Apa Yang Diteliti Harus Ada Kesamaan Satu Frekuensi Dan Penerimaan Orang Banyak Terhadap Argumentasi Yang Dibuat Bahwa Penelitian Itu Penting Novel Ini Bagus Jalan Ceritanya Oke Karakternya Dibangu Dengan Cukup Baik Di Setiap Tokohnya Itu Bukan Argumen Penting Bagi Orang Lain Tetapi Novel Ini Best Seller Dipublikasikan Di Berbagai Bahasa Dengan Terjemahan Terjemahan Di Adaptasi Dalam Bentuk Film Dan Mendapatkan Penghargaan Adalah Argumen Yang Bisa Diterima Oleh Orang Lain Saya Ulangi Sekali Lagi Bahwa Tugas Terpenting Dalam Menulis Proposal Adalah Mengidentifikasi Masalah Dan Memberikan Argumen Bahwa Masalah Ataupun Objek Penelitian Itu Penting Dilakukan Jadi Sampai Bertemu Di Pembahasan Yang Lain Dalam Metode Penelitian Kualitatif Pembahasan